Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. PSSI di bawah kendali Ketua Umum Erick Thohir, resmi memperlakukan regulasi baru di Liga 1 musim mendatang. Formasi 5 plus 1 untuk pemain asing, yang mengharuskan satu slot dari kawasan Asia Tenggara, rupanya disambut positif oleh Simen Lingbo. Setelah dikontrak Persik ke diri, back kanan timnas Filipina tersebut, menyatakan bahwa regulasi baru ini, akan membuat sepak bola Indonesia semakin kompetitif. Menurut pemain kelahiran Norwegia itu, kompetisi sepak bola Indonesia bakal kembali dikenal secara luas, baik di Asia Tenggara maupun kawasan Asia. Saya kira, regulasi ini bagus dan menarik, apalagi kebijakan ini mengikuti aturan AFC. Federasi Indonesia pasti punya tujuan positif, dengan regulasi ini. Terutama pada kompetisi profesional akan menjadi lebih seru, dan bisa bersaing dengan negara lain, kata Simen Lingbo. Dengan dibukanya keranjata ini, juga memberi peluang bagi pemain untuk berkarir di negara lain, termasuk kawasan Asia Tenggara. Kawasan ini banyak dihuni pemain timnas yang bagus, akan tetapi, level mereka masih sulit menembus Asia. Padahal kami sebenarnya ingin bermain di luar negeri, dan saya tak berpikir dua kali, ketika ditawari bermain untuk Persik ke diri, ujar sang pemain. Dengan bermainnya Simen Lingbo di luar negeri seperti Indonesia, tentu sangat menarik, karena alasan atmosfer, serta animo penonton yang luar biasa. Animo penonton sepak bola di Filipina masih minim, sementara di sini bagus sekali. Saya merasakan itu, ketika timnas Filipina melawan Indonesia. Dan saya yakin, penonton Liga 1 juga bagus, karena setiap tim pasti punya supporter fanatik, ucap Simen Lingbo. Sosok naturalisasi asal Norwegia ini, juga siap bersaing dengan pemain domestik, yang telah lebih dulu membela tim macan putih. Dia juga berharap, bahwa kedatangannya di kediri bukan sebagai ancaman bagi pemain lokal. Ini sepak bola profesional, siapa yang punya kualitas bagus, baik lokal atau asing, tentu akan menjadi pilihan utama. Saya juga harus bekerja keras dan harus serius, jika ingin masuk ke tim inti. Tim ini punya back kanan lokal yang bagus, dan ini menjadi tantangan bagi saya, tutup sang pemain. Jadwal telah keluar, Persik akan hadapi Borneo FC di Brawijaya. Kompetisi Liga Indonesia 2023-2024, sudah tidak lama lagi akan bergulir. PSSI akan menjalankan roda kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia itu, mulai tanggal 1 Juli dan berakhir pada tanggal 28 April 2024. Dalam waktu satu bulan lagi, 18 klub kontestan akan berjibaku untuk menjadi yang terbaik. Sebab di musim depan, sudah dipastikan kembali memperlakukan sistem degradasi dan promosi. PT LIB telah menetapkan partai pembuka, untuk Liga Indonesia musim mendatang. PSM Makassar sebagai juara bertahan, akan bermain di markas Persija Jakarta, yakni di Stadion Utama Gelora Bung Karno. PSM merupakan kampiun Liga satu musim lalu, akan menghadapi Persija yang berstatus sebagai runner-up. PSM untuk putaran kedua, atau masuk pada pekan ke-18, akan dilaksanakan pada tanggal 3 November 2023. Pada pekan pertama ini, tim Persik Kediri akan bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Brawijaya Kediri. Adapun untuk lawan pertama yang akan dihadapi tim Macan Putih, ialah tim terbaik yang ada di Kalimantan Timur. Borneo FC yang berisikan banyak pemain bintang, akan menjadi tantangan bagi Persik Kediri, dalam mengamankan poin penuh di kandang sendiri. Sekaligus mengawali kiprah manis di laga pembuka. Bisa dikatakan, beberapa laga awal yang bakal dijalani skuad asuhan Marcelo Rospide ini, juga tergolong cukup berat. Setelah menghadapi tim pesut etam, Persik Kediri bakal melakoni dua partai krusial derby jatim, yakni melawan Madura United dan Arema FC. Setelah itu pada pekan ke-4, Arthur dan kawan-kawan bakal bertandang ke Tanrang, untuk bersuah dengan Dewa United. Barulah pada pekan ke-5, tim Macan Putih akan kedatangan tamu yang merupakan calon kuat juara, yakni Persik Bandung. Pekan awal yang tergolong berat ini, harus bisa dimaksimalkan oleh para punggawat tim Macan Putih. Ada pun kunci sukses agar mampu berbicara banyak di kompetisi, yaitu tim Persik Kediri minimal harus lebih sering mengamankan 3 poin, pada laga yang dimainkan di kandang. Terima kasih telah menonton!